Oke, untuk yang di minggu ini kalian akan belajar tentang algoritma runebalik, yaitu backtracking. Ini kalau kita lihat sebenarnya backtracking itu mirip seperti ini, mirip seperti DFS sebenarnya. Backtracking, hanya saja kalau DFS dan BFS itu kan yang secara umum ya, yaitu dia mencoba menemukan semua kemungkinan solusinya itu secara brute force. Jadi kalau misalkan dia yang DFS, misalkan yang kemarin yang brute force, jadi mencari semua kemungkinannya itu dari simpul paling atas, dia sampai ke simpul daun paling bawah, terus dia kembali ke simpul yang di atasnya, terus ke bawah lagi, sampai semua kemungkinannya itu dilewati. Kalau kemarin kita problemnya itu tentang graph traversal, jadi permasalahan tentang bagaimana mengunjungi semua simpul yang ada di graph pohon itu. Jadi memang kalau yang kemarin itu permasalahan graph traversal graph itu, dia memang ini, mengunjungi semua simpul yang ada. Terus ada lagi kemarin itu berkaitan dengan permutasi, jadi bagaimana menemukan semua hasil permutasi dari beberapa karakter yang diberikan, yang bisa dikerjakan dengan BFS dan DFS. Nah kalau kita lihat untuk yang DFS di sana juga, dia menghasilkan semua kemungkinan untuk simpul daunnya tadi ya, hasil permutasinya. Jadi sebenarnya secara brute force ya, kalau yang contoh-contoh yang sebelumnya. Nah kalau yang kali ini, ini algoritma rune balik backtracking. Nah kalau di sini sebenarnya prinsipnya sama seperti DFS, dia itu memprosesnya tidak pergenerasi, tapi dia lebih ke dalam gitu ya, lebih ke dalam, jadi kalau memilih satu rute, dia akan terus memproses rute berikutnya pada kedalaman yang berikutnya. Nah ketika dia tidak mengarah ke solusi yang diharapkan, dia akan kembali. Jadi bedanya dengan yang DFS, kalau DFS itu dia kembalinya ketika sudah mencapai simpul ujung, yaitu simpul daun, dia baru kembali. Tapi kalau backtracking, di sini dia tidak harus sampai ke simpul ujung dulu baru kembali. Nah jadi bisa saja pada saat di simpul tengah gitu ya, tapi dia sudah menemukan informasi bahwa jalan yang dia akan pilih itu tidak akan menuju ke solusi yang diharapkan. Nah maka dia harus kembali atau backtrack ke belakang, ke rute, ke simpul yang sebelumnya gitu. Nah itulah algoritma runeut balik atau backtracking ini. Oke ya, kita lihat. Jadi backtracking itu dapat dipandang sebagai salah satu dari dua hal berikut gitu ya. Jadi dia itu sebagai fase di dalam algoritma traversal DFS. Jadi memang dia lebih dekatnya dengan DFS gitu. Sudah dijelaskan pada materi yang minggu lalu, itu tentang DFS dan BFS. Dan ini juga sebagai sesuatu metode untuk pemecahan masalah yang mangkus, terstruktur dan sistematis. Untuk persoalan optimasi maupun non-optimasi gitu ya. Kalau optimasi itu berkaitan dengan pencarian nilai maksimum-minimum gitu ya. Kalau non-optimasi itu biasanya terkait penemuan sesuatu. Misalkan searching juga bisa. Tapi kalau searching itu lebih cenderung brute force ya sebenarnya. Tapi bisa saja sih. Dengan kasus tertentu, kita tidak perlu mengeksplore semua kemungkinannya. Jadi ketika di tengah jalan, kalau tidak memungkinkan untuk menemukan sesuatu yang kita cari gitu ya, kita bisa kembali ke state break, state sebelumnya gitu ya. Atau simpul sebelumnya. Seperti itu. Nah kemudian ini backtracking sebagai sebuah metode pemecahan yang mangkus. Oke, nah algoritma runut balik ya atau backtracking. Ini merupakan perbaikan dari esotif search. Yang mana kalau kita ketahui, esotif search itu kan pencarian secara brute force gitu ya. Jadi dia mencari semua kemungkinannya. Jadi misalkan kalau yang esotif search ini, di tengah jalan itu sudah diketahui bahwa tidak akan mencapai solusi, tapi kalau di esotif search ini, dia tetap akan meneruskan. Sampai semua objeknya atau semua komponennya itu berhasil diproses gitu ya. Nah jadi dia melakukan runut baliknya ketika sudah nge-talk di simpul akhir atau di komponen yang paling akhir. Nah tapi kalau runut balik itu bisa saja. Dia di tengah proses pencarian, di tengah komponennya, dia kalau misalkan sudah mengarah ke sesuatu yang tidak mengarah ke solusinya gitu ya, itu bisa langsung kembali pada simpul yang sebelumnya. Itu runut balik. Terus pada esotif search semua kemungkinan itu dieksplorasi, dievaluasi satu persatu. Tapi kalau di backtracking dia yang mengarah ke solusinya saja, itu yang dieksplorasi. Jadi kalau di tengah jalan itu tidak mengarah ke solusi, langsung dia backtrack. Istilahnya di sini dia memangkas atau pruning gitu ya, pruning simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Berarti tidak dilanjutkan. Nah ibaratnya kalau misalkan kaitannya dengan cabang pohon gitu ya, jadi kalau cabang pohon yang diduga tidak akan menghasilkan buah gitu misalkan ya, analoginya. Itu nanti dipangkas, jadi tidak akan diteruskan. Nah dia akan memprosesnya kembali pada cabang yang sebelumnya gitu. Nah ini algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh ini, asapnya namanya, Lehmer ya, tahun 1950. Terus ini ada penerusnya, menyajikan urayan umum tentang algoritma runut balik. Sebenarnya nanti kita akan belajar lebih ke ini sih, contoh-contohnya ya. Jadi ada algoritma secara umumnya, tapi yang menjadi spesifik itu bergantung dengan permasalahannya itu di bagian ini, di bagian pruningnya tadi ya, pemangkasan. Kapan dinyatakan kita harus kembali. Jadi di bagian sini nih, kalau pruning ini kan berarti tidak melanjutkan ke proses selanjutnya, tetapi dia kembali ke simpul yang sebelumnya. Jadi kita tidak menambah kedalaman, tapi kita kembali ke atas. Nah itu di sini. Nah jadi permasalahannya itu menentukan aturan yang membuat kita memutuskan kapan harus meneruskan, kapan harus kembali. Nah itu yang jadi poin pentingnya di sini, di runut balik. Oke, sebelum kita ke contoh, kita coba lihat dulu properti umum. Jadi apa sih hal-hal yang ada di algoritma backtracking ini. Nah yang pertama itu adalah, ya pasti yang pertama tentang permasalahannya apa, terus dari permasalahan itu, kita coba modelkan solusinya. Jadi modelkan solusinya seperti apa. Misalkan di sini solusinya dinyatakan dalam bentuk vektor n tuple, jadi vektor x, di mana x ini ada komponennya x1, x2, sampai xn. Nah masing-masing xi, x yang ada di sini, itu anggota dari himpunan xi. Ya himpunan xi ini ya himpunan solusi lah gitu ya. Sebenarnya solusinya ini sih, ini maksudnya himpunan dari bilangan yang merupakan komponen dari solusinya gitu. Nah umumnya di sini s1 sama dengan s2, sama dengan sn, sampai sn. Nah kita ambil contoh nih, misalkan di persoalan knapsack. Jadi knapsack yang keputusan kita untuk mengambil barang-barang yang mau dimasukkan ke tas gitu ya. Jadi kan kemungkinannya 0 atau 1. 0 itu ketika barangnya itu tidak diambil, kalau 1 itu ketika barangnya diambil gitu ya, yang dimasukkan ke dalam tas. Nah jadi 0,1 ini adalah himpunan xi-nya tadi. Nah jadi setiap xi, sebenarnya xi ini kan menyatakan, sorry, i-nya itu kan menyatakan indeks dari objeknya, barangnya yang mau diambil gitu ya. Yang tersedia apa? Kita mau mengambil atau tidak? Nah itu kan xi-nya itu. Bisa 0, bisa 1. Kalau 0 berarti tidak diambil, kalau 1 berarti diambil gitu ya. Nah jadi xi ini kemungkinannya 0 atau 1. Nah tapi kenapa di sini dikatakan umumnya sama gitu ya, s1 sama dengan s2. Ya karena s1 ini kemungkinannya juga 0 atau 1, s2 ini juga kemungkinannya 0 atau 1 ya, diambil atau tidak diambil. Nah tapi bisa nggak kita membuat permasalahan di sini, dia tidak harus sama, s1-nya bisa berbeda dengan s2. Bisa nggak kira-kira? Kalau menurut kalian ada nggak yang bisa gitu, seperti itu? Kalau di sini semua xi-nya kan sama ya, 0, 1 gitu ya. Bisa nggak yang berbeda? Ayo, ada yang kasih kan? Kalau bercabang Pak. Bercabang? Bercabang gimana itu bercabang? Jadi kan kalau misalkan dianya di simpulnya ada tiga kemungkinan gitu Pak. Betul, betul. Misalkan jadi ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kalau satu aja. Bisa, betul. Kalau misalkan di kejadian nyatanya itu bercabang tiga itu kalau seperti apa ya Tuan? Berarti kebayang nggak? Kira-kira gimana? Jadi kalau misalkan di sini 0, 1. Berarti kalau ada cabangnya ada tiga itu contohnya berapa? 0, 1, 1, 1. Setengah gitu ya. Bisa nggak gitu? Kan boleh aja ya. 0, 1, 1, 1. Nah jadi bisa saja. Bisa seperti itu. Jadi untuk pengambilan objeknya sebenarnya tidak harus setengah sih. Kita ingat aja integer, sorry, knapsack yang fraksional. Knapsack yang bisa diambil, barangnya itu tidak harus full. Jadi bisa saja pecahan. Nah tapi kalau misalkan kita maunya kemungkinannya tertentu saja, bisa saja kita buat S1-nya itu 0, 1, 1. Jadi ada tiga kemungkinan. Jadi misalkan barang ke I. Barang ke I itu misalkan objeknya apa? Barang yang dia itu misalkan pengambilannya itu bisa diambil semua atau diambil cuma setengah atau tidak diambil sama sekali. Nah jadi kemungkinannya untuk S pada indeks tersebut adalah 0, setengah, 1. Itu barang 1. Terus barang yang satunya misalkan memang ini kemungkinannya cuma 0 atau 1 gitu ya. Jadi tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi ya 0 atau 1 saja gitu. Nah kalau misalkan sesuatu yang sifatnya bisa dibagi pecahan gitu, bisa saja misalkan apa ya, yang bisa dipecahan misalkan ini barang apa ya misalkan, oh ini pasir misalkan ya. Nah pasir itu kan bisa tuh diambil, misalkan satunya satu karung gitu ya, satu karung semuanya. Atau misalkan 0 berarti tidak diambil sama sekali. Atau misalkan cuma 1 per 4, nah berarti 1 per 4-nya saja yang diambil. Nah berarti untuk SI-nya pada indeks tersebut, dia itu bukan diskret seperti ini. Jadi bisa saja dia bersifatnya kontinu. Nah jadi menyajikan SI-nya nanti dalam bentuk interval. Jadi interval dari 0 sampai 1, itu himpunan untuk SI-nya. Nah karena di sini contohnya integer knapsack, ini kebetulan cuma 0 atau 1 saja ya di sini. Makanya di sini dikatakan umumnya sama, ya ini kalau misalkan objeknya itu ini, integer seperti ini semua, ataupun semuanya fraksional gitu ya. Nah kalau semuanya fraksional kan sama juga. Oke, nah ini jadi untuk property yang pertama atau komponen yang pertama yaitu penentuan atau pemodelan solusinya ya. Solusinya itu seperti ini nanti. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah fungsi pembangkit nilai XK. Nah jadi XK itu apa? XK itu adalah kalau tadi berkaitan dengan solusi ya, objek ke K yang akan dipilih gitu. Nah jadi ini dituliskannya dalam bentuk ini ya, rekursif. Jadi untuk mengambil XK ini nanti seperti apa, dia itu mempertimbangkan dari XX sebelumnya yang sudah diambil. Nah jadi di sini ada X1, ada X2, ada seterusnya sampai XK-1. Jadi kalau kita sudah mendapatkan informasi bahwa pengambilan dari ini, X1, X2 sampai XK-1 ini sudah, nah berarti kan kita ingin menentukan nih, kalau misalkan kita mau mengambil XK, kira-kira nanti hasilnya gimana tuh? Mengarah ke solusi atau tidak gitu ya? Jadi ini dipertimbangkannya dari ini, dari yang sebelumnya tadi sudah dipilih gitu. Nah jadi secara rekursif gitu. Nah notasinya tadi dengan ini ya, notasi T ini untuk fungsinya lah gitu ya, fungsi pembangkit, fungsi pembangkit nilai XK gitu. Oke, nah selanjutnya di sini, eh sebentar. Oh oke, yang tadi itu untuk membangkitkan nilai XK-nya ya, berarti kalau ini diinputkan gini, nilai XK-nya sekian. Oke, nah kalau untuk keputusan dia akan lanjut atau akan kembali, itu di sini, di fungsi pembatas, ya atau bonding function. Nah notasinya itu pakai B, ya ini dari kata bonding tadi. Terus yang jadi inputannya adalah X1, X2, sampai XK. Nah jadi tadi kan di sini kita sudah membangkitkan nih, XK-nya apa. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah mempunyai barang sampai XK-1, terus kita di sini sudah bisa membangkitkan bahwa selanjutnya itu akan mengambil XK, terus ini akan kita cek nih, kelayakannya. Kira-kira kalau dari X1, X2, sampai XK-1 yang kemudian ditambahkan dengan XK, kira-kira apakah dia akan mengarah ke solusi atau tidak itu. Nah jadi pengecekannya di sini. Kalau misalkan dia true, nilainya nanti true, jadi ini sebenarnya fungsi bolehan ya. Jadi bolehan itu kan outputnya bisa true atau false. Nah kalau misalkan dia ternyata true, berarti kita akan mengarah ke solusi. Nah jadi kita akan melanjutkan kedalamannya gitu. Jadi sebenarnya kan pengambilan X1, X2 ini kan dia perkedalaman gitu ya. Di kedalaman pertama, di generasi pertama dia akan mengambil X1. Terus dia di generasi kedua, berarti dia di kedalaman kedua dia mengambil X2 gitu maksudnya. Seterusnya gitu kan. Ternyata sampai di K ini, setelah kita cek, dia mengarah ke solusi. berarti dia akan lanjut kedalamannya lagi untuk mengecek apakah XK plus 1-nya ini, yang selanjutnya ini, bisa lanjut mengarah ke solusi lagi atau tidak gitu. Nah misalkan kalau ternyata setelah di cek itu false, berarti B dari X1, X2, sampai XK plus 1 gitu ya, ternyata false. Oh sorry, ini masih yang sama, berarti masih XK juga. Jadi ini dua kasus yang berbeda gitu ya. Ini kalau true berarti dilanjutkan, tapi kalau false, ini dibuang gitu. Ini kalau false, ini dibuang. Dibuang itu artinya apa? Dia tidak melanjutkan ke proses kedalapannya, tapi dia kembali backtrack. Jadi backtrack ke simpul yang sebelumnya di atas. Nah artinya dia tidak mengambil ini, tidak mengambil XK. Tapi pada generasi yang sama, dia akan mencoba kemungkinan yang lain. Jadi tidak mengambil XK. Ya mungkin di dalam satu baris itu ada X yang lain ya. Yang diambil dari hasil ini. Ini kan dia membangkitkan nilai XK ini kan tidak hanya satu kemungkinan ya. Jadi dari sini ini nanti bisa membangkitkan beberapa nilai XK. Nah setiap XK-nya nanti dicek di sini gitu. Apakah bernilai true atau tidak. Kalau true berarti bisa lanjut berikutnya. Tapi kalau false dia kembali dan membangkitkan XK yang lain gitu. Atau mengambil XK yang lain dari sini. Oke. Seperti itu komponen-komponennya. Nah kemudian kita coba ke pengorganisasian solusinya. Jadi semua kemungkinan solusi dari persoalan itu disebut ruang solusi. Contoh misalkan kita ambil permasalahan knapsack untuk n sama dengan 3. Artinya di sini ada 3 barang yang tersedia. Terus permasalahan kita adalah mengambil dari barang itu secara integer. Artinya bisa tidak diambil atau diambil gitu saja kemungkinannya. Berarti kemungkinan dari XI itu bisa 0 atau 1 saja. Nah kemungkinannya ada berapa solusi yang bisa dibentuk gitu ya. Bukan solusi sebenarnya ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan solusi lah gitu ya. Itu ini ada berapa 2 pangkat 3 ya. Ada 8. Kenapa 2? Karena ini ada 2 kemungkinan ya XI nya. Terus 3 itu karena objeknya ada 3. Nah jadi 2 pangkat 3. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0 dan seterusnya. Ini adalah ruang solusinya. Nah dari ruang solusi ini nanti tergantung ininya juga ya. Kalau di knapsack kan biasanya ada kapasitas ya. Kapasitas penyimpanan atau tasnya itu. Nah jadi bisa saja nanti solusinya tidak semua ini. Semua dari sini. Kalau ini kan dia cuma mendaftarkan semua kemungkinannya. Karena tidak ada batasan kapasitas. Oke kemudian ruang solusi ini diorganisasi dalam struktur pohon berakar. Tiap simpul menyatakan status atau state dan sisi itu dilabeli dengan nilai XI nya. Jadi nilainya 0 atau 1 diambil atau tidak diambil ya. Oke lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Nah jadi seluruh lintasan dari akar ke daun itu ruang solusinya. Jadi kalau satu lintasannya saja sampai ke daun itu berarti salah satu anggota di ruang solusi. Nah pengorganisasian pohon ruang solusi dia sebagai pohon ruang status. Nah ini pohonnya kita lihat mungkin cek yang ini dulu deh. Nah ini dulu. Nah jadi ini knapsack integer yang tadi untuk nnya tiga. Jadi kan kita tahu sebenarnya ada tiga objek di sana gitu ya. Nah setiap objek itu nanti ini misalkan kita urutkan dulu ini objek satu X1 gitu ya. X1 terus objek jualnya X2 dia ada di kedalaman berikutnya. Terus yang di kedalaman ketiga ini adalah objek yang ketiga gitu. Nah jadi kan keputusannya disini mulai dari atas ya. X1 ini kan bisa bernilai 1 bisa bernilai 0. Kalau X1 bernilai 1 artinya si objek satu tadi benda satu tadi diambil dipilih gitu. Tapi kalau misalkan X1 nya 0 ini berarti tidak diambil. Nah gitu ya. Jadi kemungkinannya gitu nih. Jadi kalau ini satu lintasan sampai menuju ke simpul daun ini berarti satu kemungkinan solusinya. Jadi ini kalau kesini ini artinya apa? X1 nya 1 X2 nya 1 X3 nya 1 berarti ini ketiga-tiganya diambil ketiga barang itu. Oke. Tapi kalau misalkan kesini nih misalkan rutanya gini sampai ke 12 berarti gimana? Artinya barang satu tidak diambil barang keduanya diambil dan barang tiganya tidak diambil gitu ya. Jadi ini tadi apa istilahnya? Pohon ruang status ya. Pohon ruang status itu ini nih. Ini definisi saja ini seperti ya. Jadi sebuah pohon ini seperti ini kumpulan simpul yang dan busur yang tidak mempunyai sirkuit ya. Jadi tidak ada sirkuit ya definisi pohon. Terus kalau simpul akar itu yang jadi puncaknya di sini meskipun posisinya tidak harus di atas ya. Kalau kita tuliskan seperti ini kan dia posisinya di sini. Ini simpul akar intinya kalau simpul akar itu dia tidak ada sisi yang menuju ke dia gitu ya. Karena semuanya kan keluar dari sini kan. Jadi ini simpul akar. Nah simpul dalam itu ini simpul yang bukan simpul akar tapi dia memiliki derajat ini ya. apa namanya sisi yang ber yang menempel ke dia itu lebih dari satu. Coba kalau misalkan ini kan simpul daun ya. Simpul daun ini kan berarti yang paling ujung. Sisi yang menempel ke dia itu cuma ada satu. Di sini kan cuma ada satu. Tapi kalau dia simpul yang di dalam sisi yang menempel ke dia itu lebih dari satu. bisa dua seperti ini atau ini juga tiga gitu ya. Intinya kalau simpul dalam itu adalah yang bukan simpul akar dan yang bukan simpul daun gitu ya. Nah di sini proses backtracking dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon dari akar dia menuju ke simpul daun. Oke seperti itu. Ini tadi. Nah ini kalau kita ingat pemberian apa namanya nama dari simpulnya kalau secara DFS ya seperti ini ya dari satu terus ke dalam sini dua kalau DFS kan dia akan memberi nama yang di sini ya selanjutnya ya tapi karena di sini DFS jadi dia memberi nama nomor tiganya di sini nah terus nomor empatnya di sini nah ini kan sudah sampai di simpul paling ujung berarti kita harus kembali ke sini nah ini nomor limanya terus kembali ke sini nomor enam ini ya terus nomor tujuh kembali ke sini nomor lapan seterusnya gitu ya itu proses yang DFS kalau misalkan memang tujuannya untuk memberi nama pada semua simpulnya gitu tapi di sini permasalahannya kan tentang pencarian solusi untuk kasus knapsack ya ini ya nah kita mau coba dengan runeet balik atau backtracking ini nah jadi prinsip pencarian solusinya seperti ini solusi dicari dengan membangkitkan simpul-simpul status sehingga menghasilkan lintasan dari akar ke daun nah jadi simpul-simpul statusnya tadi dibangkitkan terus aturan pembangkitannya mengikuti aturan DFS jadi dia lebih memprioritaskan kedalamannya dulu kemudian simpul-simpul yang sudah dibangkitkan dinamakan simpul hidup ya ini jadi yang sudah dibangkitkan simpul hidup terus nanti simpul yang sedang diperluas itu dinamakan simpul expand ya atau simpul E simpul expand nah terus tiap kali simpul E diperluas pintasan yang dibangunnya dibangun olehnya bertambah panjang oke jadi ini ketika kita mencapai di kedalaman tertentu kan tadi ada pengecekan gitu ya apakah mau lanjut atau kembali pengecekannya lewat fungsi bounding tadi nah itu jadi tempat kita sedang berada sedang berada itu itu adalah simpul expand tadi nah jadi simpul yang sedang mau diperluas kira-kira itu mau diperdalam atau kembali gitu ya nah kalau simpul-simpul simpul yang sebelumnya itu simpul hidup ya karena sudah sudah dipangkitkan terus jika lintasan yang sedang dibentuk itu tidak mengarah ke solusi maka simpul E-nya dimatikan nah jadi simpul E-nya berhenti jadi dia mati jadi simpul simpul E ini dia simpul ini ya simpul daun yang bukan ini simpul sebenarnya bentuknya jadi simpul daun karena tidak tidak dilanjutkan ke kedalaman selanjutnya jadi dia akan menjadi simpul daun dan khususnya disini disebutnya simpul mati karena tidak bukan merupakan solusi nah sehingga dia akan kembali kembali ke simpul sebelumnya fungsi yang digunakan untuk mematikan simpul E tadi ya ini ya simpul pembatas tadi untuk penentuannya apakah akan lanjut atau kembali ketika sebuah simpul berarti ini kok berarti ya maksudnya mungkin ketika sebuah simpul itu mati maksudnya maka secara implisit kita telah memangkas simpul-simpul anak oke nah seperti itu jadi ilustrasinya mungkin kita lihat yang ini atau kita coba baca ini dulu jika pembentukan lintasan terakhir dengan simpul mati maka pencarian backtrack kembali ke simpul di atasnya terus nanti membangkitkan simpul anak yang baru oke seperti itu ya dan dihentikan apabila telah mencapai pada node tujuan ya ini berarti yang paling paling bawah gitu ya kita coba lihat ini aja nah jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari pohon statusnya ini kalau secara lengkap ini sampai bawah sini sebenarnya kalau kita lihat dengan DFS yang group force ya jadi ini kalau mau diteruskan sebenarnya bisa sampai bawah sini nah tapi karena kita pencariannya menggunakan ini menggunakan backtracking dimana disitu ada bounding function ya yang jadi tahap pruningnya tadi jadi disini ada yang dihentikan tidak dilanjutkan jadi contohnya dari sini ya dari sini dia melakukan pencarian ternyata dia memilih jalur yang kesini gitu ya kesini terus dia masih mengarah ke solusi dia lanjut kesini karena kalau DFS kan dia lebih memprioritaskan kedalaman ya jadi lebih mengutamakan kedalamannya dulu terus dari sini dia ternyata masih mengarah ke solusi berarti dia lanjut kesini nah terus ketika disini nyoba kesini gitu ya ternyata dia tidak mengarah ke solusi biasanya karena ada pelanggaran yang terjadi gitu atau ada constraint yang tidak dipenuhi lah gitu ya jadi melanggar gitu ya mungkin kalau misalkan knapsack pelanggarannya itu ketika kalau kita masukin barang ini itu kapasitasnya sudah melebihi berarti kita gak memungkinkan untuk mengambil barang ini gitu nah jadi kalau tidak memungkinkan ya kita gak perlu mengecek lagi kita mau mengambil apa selanjutnya jadi ini kan sudah gagal sudah tidak diambil maka dilakukanlah backtracking kesini jadi jadi kita gak jadi mengambil barang yang disini kita kembali kesini terus kita coba bangkitkan ini ya anak-anak simpul yang lain yang berikutnya mungkin kita coba yang disini kita coba yang disini terus kita coba yang kesini oh ternyata pas disini juga tidak dipenuhi gitu ya atau ada sesuatu yang dilanggar jadi kita backtrack kesini kembali terus kemungkinannya mana lagi oh kesini ternyata setelah kesini ternyata tidak dipenuhi lagi jadi tidak mengarah ke solusi jadi dia kembali ke atas nah ini setelah kembali kesini ternyata tidak ada cabang lagi ya misalkan cabangnya cuma ada dua ini ya berarti dia harus kembali kesini terus tidak ada cabang lagi dia harus kembali kesini oh akhirnya kesini pas disini ternyata tidak memenuhi juga tidak mengarah ke solusi maka dia akan kembali seterusnya pas sampai sini ini jalur yang ini tadi kan belum diambil ya jadi dia masih mungkin untuk kesini dulu terus setelah kesini ternyata tidak dipenuhi maka dia kembali terus coba jalur yang ini terus waktu coba kesini tidak dipenuhi lagi dia kembali terus kesini dia memilihnya yang disini biasanya DFS ini kan dia memang memperhitungkan kedalaman kalau misalkan pada saat disini ada dua kemungkinan seperti ini dia kita memilihnya itu berdasarkan posisinya ya biasanya indeksnya diambil yang dari yang kiri dulu jadi yang kesini dulu kita ngecek yang kesini dulu terus cek yang kesini ternyata tidak memenuhi kembali lagi waktu sampai sini ternyata sudah mengarah ke solusi atau sudah merupakan solusinya disini berarti disini ada berapa tingkat 1,2,3,4,5,6 ada 6 ya ini objeknya ada 6 berarti jadi disini sudah mendapatkan solusinya jadi seperti itu backtracking bekerjanya seperti itu jadi kalau bedanya dengan DFS yang secara brute force kalau DFS yang secara brute force dia harus ngecek terus sampai bawah meskipun disini sudah diketahui tidak akan mengarah ke solusi jadi kalau DFS yang brute force dia tetap harus mengecek sampai ujung sampai di bawah sini ya meskipun pada akhirnya tetap akan jadi tidak memenuhi solusinya tidak memenuhi yang diminta itu kalau DFS yang brute force kalau ini yang runut balik atau backtracking oke seperti itu sekarang kita coba dengan ini contohnya tadi ada 3 benda disini masing-masing benda punya berat dan punya profitnya ini permasalahan knapsack yang waktu itu kalian pelajari di greedy dan disini integer knapsack berarti kemungkinannya bisa diambil atau tidak dan ini kapasitas dari tasnya itu 30 satuan berat dan solusinya dinyatakan sebagai ini vektor x1 x2 x3 ini komponennya x i nya anggota 0 atau 1 yang menjadi fungsi constraint nah itu adalah kapasitas yang tadi jadi bounding function itu dari sini kalau kita lihat pertidak sama jumlah dari berat yang akan diambil itu harus kurang dari sama dengan kapasitas tasnya nah disini w i itu dikali dengan x i kenapa dikali sama x i karena x i itu kan variable yang menyatakan dia diambil atau tidak kalau dia diambil berarti 1 kalau tidak diambil berarti 0 artinya sebenarnya disini kita hanya menjumlahkan w i yang memang diambil sebenarnya cuman supaya secara umum kita i nya indeksnya ini dari 1 sampai k jadi untuk semuanya sebenarnya tapi nanti dipengaruhi oleh ini 0 atau 1 itu ya untuk x i nya nah ini jadi constraint untuk kapasitas yang tadi oke seperti ini semua lintasan dari daun dievaluasi seperti ini jadi pertama di apa didapatkan seperti ini ya oh ini kalau brute force pada metode brute force seperti ini jadi dia mengeceknya sampai ujung sini terus kembali oke tapi kalau untuk yang ini apa ini pohon dinamis yang dibentuk selama pencarian oke nah ini untuk yang backtracking tadi jadi awalnya kita mulai dari sini mulai dari apa ini simpul 1 gitu ya di simpul 1 kita akan menentukan apakah x1 itu akan diambil atau tidak objek 1 itu tadi nah kita lihat nih objek 1 tadi beratnya berapa disini 35 ya nah 35 ini kan masih ini nggak sebentar 35 ini masih memenuhi kapasitas nggak nih kira-kira oh ternyata kalau kita mengambil x1 aja udah melebihi kapasitas ya kapasitas beratnya karena berat kapasitas tasnya itu adalah 30 nah jadi kita kalau x1 sama dengan 1 saja disini udah nggak bisa lanjut lagi untuk yang selanjutnya jadi ini kita lakukan pruning atau kita bound disini ya jadi disini fungsi boundingnya tadi akan bernilai false kalau kita akan mengambil x1 nya gitu ya sehingga x1 ini tidak jadi diambil akibatnya karena disini bound kita akan kembali ke simpul yang sebelumnya jadi disini kita kembali akibatnya yang dibawah-bawah sini nggak kita proses ya jadi kita lebih akan lebih cepat untuk menemukan solusi yang sebenarnya karena yang disini tidak perlu diproses lagi jadi ini kembali jadi karena disini tidak kita ambil akibatnya kita akan mengambil yang kesini karena kemungkinannya kan cuma 1 atau 0 jadi disini oke x1 nya 0 berarti tidak diambil terus disini kita akan ngecek nih apakah x2 nya itu diambil atau tidak benda keduanya seandainya misalkan benda keduanya itu x2 tadi ya kalau misalkan diambil berarti x2 sama dengan 1 kita cek nih dengan bounding function nya apakah masih memenuhi kriteria atau tidak ternyata kalau x2 diambil ini beratnya sudah melebihi kapasitas tasnya jadi sudah melebihi 30 akibatnya kita tidak bisa lanjut disini kita harus kembali jadi ini simpulnya kita matikan kita matikan jadi simpul mati tadi ini kita bound kita kembali kesini akibatnya kita akan mengambil keputusan yang disini jadi x2 nya jadi 0 x2 nya 0 x2 nya 0 disini berikutnya ini masih bisa lanjut berarti kita coba ke ini kedalaman berikutnya berarti ini mengambil benda ketiga atau tidak coba kita lihat benda ketiga kalau misalkan diambil berarti kita akan mengisi kapasitasnya dengan jumlah beratnya berarti sekarang 25 ya 25 masih oke masih memenuhi ini masih tidak melebihi gitu ya berarti dia masih mengarah ke solusi artinya kalau ini kita ambil ini masih oke masih tidak melebihi kapasitas akibatnya ini bisa kita pilih dan ternyata ini x nya juga cuma sampai 3 berarti memang cukup sampai sini jadi ini sebenarnya sampai sini ini tidak perlu sebenarnya karena tujuan kita untuk pengambilan barangnya itu cuma 3 ini dan sudah sampai di simpul paling ujung ini simpul daun dari pohon solusi tadi berarti ini cukup sampai sini ini sebenarnya tidak perlu ini adalah solusinya jadi solusinya adalah mengambil benda ketiga mengambil benda ketiga jadi benda yang lainnya tidak diambil berarti kalau untuk berkaitan dengan profitnya tinggal dihitung saja kalau misalkan x3 nya ini 1 berarti profitnya ini disini berarti dia tidak ini ya dia hanya mempertimbangkan kapas ini beratnya saja disini profitnya dia tidak dipertimbangkan disini kecuali kalau misalkan mau secara ini kalau di greedy itu kan ada by profit berarti itu nanti akan mempengaruhi di proses pemilihannya tadi prioritas mana dia mau ngambil oh tapi disini tadi ini ya urutannya sudah ditentukan ini dulu satu dulu terus dua baru tiga oke berarti untuk yang contoh ini memang profitnya tidak ini tidak dipertimbangkan kalau misalkan pemilihannya mau profit dulu mungkin disini yang kita cek itu bukan x1 dulu bukan benda satu dulu tapi benda yang memiliki profit paling tinggi nah itu yang akan kita cek dulu jadi yang di generasi pertama ini yang kita cek yang benda ketiga dulu yang profitnya 50 terus baru benda nomor satu terus benda nomor dua gitu kalau misalkan nanti ada tambahan informasi bahwa menggunakan densitas densitas itu berarti profit by ini profit per wage berarti profit dibagi dengan wage itu berarti nanti kita urutkannya berdasarkan nilai densitas yang tertinggi tapi karena disini tidak menggunakan ini ya ini berarti bebas ini sebenarnya beratnya juga tidak tidak diurutkan ini bebas juga seperti itu memang dia bergantung dengan informasi yang diberikan seperti ini nah ini untuk penomoran ulang simpul-simpul tadi sesuai urutan pembangkitannya seperti ini jadi misalkan tidak kita beri nomor dari awal jadi kita menomorkannya secara dinamis secara dinamis mulai dari sini satu terus ini simpul kedua karena dia harus kembali berarti dia ke sini terus simpul nomor tiganya berarti yang ini seterusnya solusi optimumnya adalah 0 0 1 oke disini dia dapatnya seperti ini f nya berapa tadi 50 ya oke nah ini untuk kode programnya apa namanya secara pseudo kodenya untuk yang algoritma backtracking tapi dia menggunakan versi rekursif jadi dia membuat suatu prosedur disini prosedurnya ada komponen apa saja disini ada komponen k k itu inputan untuk bilangan bulatnya A ini dia menunjukkan ini ya kedalamannya tadi gitu ya kedalamannya tadi jadi objek yang pertama itu objek yang ke berapa gitu ya ke K gitu nah outputnya disini adalah semua solusi dari X1 X2 sampai Xn ini luarannya nanti ya pada akhirnya ini dia nah ini algoritmanya jadi untuk setiap XK yang ada disini jadi tadi kan kita gini ya secara rekursifnya kalau misalkan kita sudah mendapatkan informasi bahwa X1 X2 sampai XK min 1 itu sudah kita ambil nah berikutnya kan kita akan menentukan kira-kira benda apa yang selanjutnya akan kita ambil gitu ya nah itu kan kemungkinannya bisa banyak ya karena misalkan bendanya ada banyak gitu ya yang belum diambil nah dari benda-benda yang belum diambil itu kita himpunkan jadi satu himpunan ini nah sehingga ini T ini kan sebenarnya fungsi pembangkit XK tadi jadi XK apa saja yang bisa jadi kandidat untuk diambil selanjutnya nah disini sehingga disini algoritmanya untuk setiap XK yang ada disini jadi untuk setiap XK yang ada disini kita lakukan ini pengecekan dengan fungsi boundingnya kira-kira kalau misalkan XK yang kita ambil yang ini kalau kita gabungkan dengan yang sudah kita ambil sebelumnya apakah dia akan bernilai true atau false tentunya bernilai true atau false ini dengan aturan tertentu ya bergantung dengan permasalahannya apa kalau permasalahan tentang knapsack problem tadi ya dia akan bernilai true ketika apa ya kalau misalkan benda ini diambil beratnya masih memungkinkan masih cukup di dalam tasnya gitu nah maka dia akan bernilai true tapi kalau dia bernilai false ketika apa ketika kalau misalkan benda XK ini kita ambil ternyata beratnya sudah melebihi kapasitas nah berarti kita akan setting ini sebagai kita assign sebagai false itu nilainya oke terus disini ada pengecekan lagi ya jika ini oke jika X1 X2 sampai XK adalah lintasan dari akar ke simple solution ya maka tuliskan ini untuk pencetakannya maksudnya dia ditampilkan ke ini ya ke layar gitu ya atau sebenarnya bisa disimpan juga sebenarnya nilai XK nya berapa gitu oke nah ini akan dilakukan terus nah kalau K nya itu kurang dari N maka dia runut balik ini berarti ketika apa nih ketika tidak memenuhi ya sebentar ini ada ini harusnya ini harusnya looping ya oh ya disini kan ya oke disini tentukan nilai XK plus 1 intinya ketika dia ini bernilai false ya dia akan kembali akan kembali ke atasnya oke ini yang versi ini ya versi rekursif nanti ada versi satu lagi versi yang satu lagi itu yang iteratif seperti ini nah ini kalau misalkan jumlah simpul apa ini simpul dalamnya ada segini atau ini simpul dalam pohon ruang status seperti ini nanti algoritmanya membutuhkan waktu sekian ini tentunya bergantung dengan ini ya bergantung dengan banyaknya simpul yang ada di pohon ruang status disini ada dikali dengan PN PN itu adalah waktu komputasi pada setiap simpulnya jadi memang bergantung dengan waktu komputasi setiap simpul waktu komputasi setiap simpul itu bergantung dengan ini juga fungsi boundingnya tadi jadi gimana pengecekan fungsi bounding tadi kan sangat beragam gitu ya bergantung dengan permasalahannya kalau untuk yang knapsack tadi ya penentuan boundingnya tadi berdasarkan itu ya kapasitas dari tasnya tadi apakah masih memungkinkan jika diambil benda itu atau sudah melebihi gitu nah ini yang versi iteratifnya nih versi iteratifnya seperti ini mungkin bedanya itu hanya di bagian sini ya kalau disini dia iterasinya bertambah pada kedalaman berikutnya kalau yang tadi itu disini dia memanggil lagi prosedur ini gitu tapi untuk k nya k plus 1 disini ya variabelnya k plus 1 bedanya disitu aja sebenarnya nanti ada kode programnya di akhir slide ini mungkin kalian kalau mau coba silahkan nanti ya nah kita coba ke permasalahan ini permasalahan n ratu n queen problem nah diberikan diberikan sebuah papan catur yang berukuran n kali n dimana tersedia n buah ratu bagaimana cara menempatkan n buah ratu atau queen gitu ya pada petak-petak papan catur sedemikian sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang gitu ya dua atau lebih yang saling menyerang saling menyerang itu berarti kan tidak boleh ada di baris yang sama kolom yang sama atau diagonal yang sama nah itu ini kalian sering ya menjumpai problem ini ya nah ini ada contoh solusinya ini ada queennya ada delapan ya ini posisinya disini dan tidak ada yang saling menyerang ini juga seperti itu jadi solusinya bisa lebih dari satu kemungkinan nah kita mau coba dengan algoritma backtracking untuk mendapatkan sebuah solusinya gimana oke ini ya ini sejarah untuk problem yang tadi nah sekarang kalau misalkan kita mau menyelesaikan permasalahan tadi untuk yang n sama dengan delapan ya ini seukuran papan catur yang umumnya yang pertama dengan algoritma brute force nah jadi kalau dengan brute force itu gimana kalau misalkan papan caturnya itu kan delapan kali delapan tentunya banyaknya petak-petaknya itu ada 64 ya 8 x 8 ya nah terus kita akan menempatkan delapan ratu ke dalam petak-petak tadi gitu nah pemilihan mau ditempatkan dimananya itu kan berarti permasalahan kombinasi permasalahan kombinasi jadi kalau dengan brute force yang benar-benar brute force itu kemungkinannya ada sebanyak ini jadi dicari semua kemungkinannya menempatkan delapan ratu pada 64 kotak yang tersedia nah jadi kombinasi 64 delapan nah ini kemungkinan kemungkinan kita mengeceknya nih mana yang memenuhi mana yang tidak gitu ya kita mengeceknya dari sini nih evolusi dari segini kemungkinan nah tentunya ini sangat tidak efisien ya sangat banyak sekali ini mengeceknya oke nah ini brute force yang pertama itu ya terus yang berikutnya kita masih secara brute force tapi ada sesuatu informasi yang kita ketahui bahwa kalau ratu itu kalau terletak di satu baris itu tidak boleh karena dia akan saling menyerang nah jadi kalau seperti itu kita dapat informasi tambahan ya kalau gitu ya nah jadi disini kita harus meletakkan masing-masing ratu pada baris yang berbeda kalau gitu meskipun disini masih ada kemungkinan kalau dia di kolom yang sama akan saling menyerang juga gitu ya nah itu kita akan cari disini untuk setiap baris kita akan coba menempatkan ratu mulai dari kolom satu terus kolom yang kedua terus kolom yang kedelapan nah jadi dalam satu baris saja itu kemungkinannya ada berapa ada delapan kemungkinan ya untuk meletakkan si ratu yang pertama tadi nah terus kita geser ke ini baris yang kedua jadi kita akan lihat ratu yang kedua itu kemungkinannya juga ada delapan juga nah karena disini informasi yang diketahui adalah tidak boleh ada ratu yang berada di baris yang sama jadi harus beda-beda semua tapi masih memungkinkan kalau dia terletak di satu kolom gitu ya nah jadi disini setiap ratunya memiliki delapan kesempatan gitu ya untuk tempat ini tempat dia berada dalam satu baris nah sehingga karena ada delapan ratu jadi delapan pangkat delapan nah sehingga kalau kita lihat ini kemungkinan jadi lebih sedikit ya dari yang tadi ya kalau yang ini kan dia ratunya masih memungkinkan terletak di satu baris satu kolom satu diagonal tapi kalau dengan brute force yang kedua ini yang tidak mungkin adalah terletak di satu baris tapi masih mungkin terletak di satu kolom atau satu diagonal jadi lebih sedikit oke nah sekarang kita coba tingkatkan lagi brute force nya oh ini oh tapi kita lihat dulu nih ini nih prosedurnya untuk yang brute force 2 ya nah ini ya perulangannya i1 itu dari 1 sampai 8 ini maksudnya ratu yang terletak di baris 1 gitu ya nah terus yang di bawahnya ratu yang terletak di baris 2 dan seterusnya terus dicek nih apakah dia solusi atau bukan nah disini pengecekan solusinya berarti kita akan membuat suatu fungsi ya fungsinya bisa aja bolehan ya yang mana kalau misalkan ratunya itu saling menyerang nanti disini akan bernilai 0 tapi kalau misalkan tidak ada 2 ratu yang saling menyerang nanti bernilainya 1 gitu oke ini untuk pengecekan ya nah sekarang brute force nya kita tingkatkan lagi jadi supaya jadi lebih minimal lagi yang harus kita cari misalkan solusi dinyatakan dalam bentuk vektor ya vektor nya x dia ada 8 tuple nah x i ini menyatakan kolom kedudukan ratu pada baris ke i nah jadi gimana nih jadi informasi terkait sebuah apa ini sebuah ratu itu ada di satu komponen ini saja nah jadi artinya ini apa ini x i menyatakan kolom kedudukan ratu pada baris ke i kan tadi kan kita mendapatkan informasi bahwa setiap ratu itu harus berada di baris yang berbeda jadi ini artinya ratu pada baris ke satu ini ratu pada baris kedua ini ratu pada baris ketiga dan nilai-nilai ini itu adalah nilai kolomnya nah berarti artinya dua ini apa ratu pada baris ke satu dia berada di kolom nomor dua kalau yang ini artinya gitu ya terus kalau ini empat artinya apa ratu pada baris dua dia berada pada kolom empat nah itu artinya dan seterusnya ya sampai ke sini nih berarti ini ratu pada baris ke delapan dia berada pada kolom nomor lima ya seterusnya jadi ini salah satu solusinya ya tapi disini belum dicek nih apakah ini benar solusinya atau bukan ya nanti dua sama ya ini berarti contoh solusi ya dikatakannya seperti itu nah ini contoh solusi yang kedua nah jadi sebenarnya faktor solusi ini kan sebenarnya hanya permutasi kalau gitu ya permutasi dari delapan ini delapan apa ini delapan angka ya permutasi dari delapan angka dan banyaknya kemungkinannya jadi berapa delapan faktorial yaitu empat puluh ribu tiga ratus dua puluh nah ini jadi lebih sedikit lagi nih kemungkinan yang perlu kita cek dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi enam belas juta sebelumnya tadi empat apa ini empat miliar ya nah ini jadi dengan adanya informasi yang diketahui tadi dengan desain brute force-nya seperti ini jadi pencariannya jadi lebih sedikit ya kemungkinannya ya nah seperti itu oke ini untuk prosedur programnya seperti ini nah sekarang kita coba nih pada brute force tiga tadi itu sebenarnya kan pencarian yang empat ribu ini nih ini kan semua kemungkinannya ya kalau mau masih tetap dengan exhaustive search ya artinya mencoba semua kemungkinan ini ya itu bisa saja tapi ya kita bisa meningkatkan ini lagi apa meningkatkan efisiensinya lah gitu ya atau tidak tidak harus mengerjakan ini semua nih tidak harus diproses semua tidak harus dievaluasi semua yaitu dengan cara menggunakan ini tadi algoritma backtracking atau runut balik nah jadi algoritma runut balik itu dia memperbaiki algoritma brute force yang nomor tiga tadi nah jadi ruang solusinya itu apa itu kan permutasi dari angka-angka ini nih 1, 2, 3, sampai 8 nah jadi setiap permutasinya itu dinyatakan sebagai lintasan dari akar ke daunnya dan sisi-sisinya itu diberi label nilai xi nya ya nah jadi nilai xi tadi kan kemungkinannya bisa apa 1, 2, 3, sampai 8 ya nah jadi sebenarnya disini cabangnya ada berapa ada 8 nah ini cabangnya ada 8 sebentar ya jadi seperti itu oke oke tapi ini sepertinya ada yang salah ini ya ini harusnya x2 nih salah mungkin nah jadi pohon ruang status untuk 400 jadi ini kita sederhanakan dulu n nya itu cuma 4 ya 400 aja jadi kan kemungkinan cabangnya itu ada 4 ada x1 yang sama dengan 1 gitu ya atau x1 yang sama dengan 2 x1 sama dengan 3 atau x1 sama dengan 4 artinya apa nih artinya x1 sama dengan 1 ini apa artinya ratu pada baris ke-1 itu diletakkan di kolom 1 ya ya ini itu x1 sama dengan 1 tapi kalau x1 sama dengan 2 apa ratu pada baris 1 itu diletakkan di kolom nomor 2 nah jadi kan kemungkinannya ada 4 ya ini sebenarnya dalam satu generasi ini adalah kemungkinan meletakkan ratu baris 1 nya di kolom nomor berapa gitu apakah di kolom nomor 1 kolom nomor 2 3 atau 4 nah seperti itu ya jadi ini salah satu kemungkinannya misalkan disini nah berarti selanjutnya adalah menentukan ratu pada baris 2 nya mau diletakkan dimana nah karena tidak mungkin kalau diletakkan di kolom nomor 1 kenapa tidak mungkin kolom nomor 1 karena sebelumnya ratu pada baris sebelumnya itu sudah di ini ya di kolom nomor 1 jadi ini tidak boleh di kolom nomor 1 lagi nah misalkan kalau dia di kolom nomor 2 disini berarti ratu pada baris berikutnya itu tidak boleh lagi di kolom nomor 2 maupun kolom nomor 1 nah jadi harus beda-beda semua nih nah jadi disini cabangnya dia cuma ada 2 kemungkinannya kolom ketiga sama kolom keempat gitu nah terus pada kedalaman selanjutnya berarti kan tinggal satu kemungkinan ya yaitu ratunya di kolom nomor 4 nih kalau disini oke ini semua kemungkinannya seperti ini tapi ini belum dengan backtracking ya ini dia cuma mendaftarkan semua kemungkinan statusnya ya jadi ruang status salah satu solusinya semua solusinya disini di diperlihatkan gitu ya nah ini kalau kita lihat dari papan caturnya ya seperti ini kita ambil yang 4x4 nah misalkan ini baris pertama nih baris pertama ini kita akan meletakkan ratu pertama misalkan di kolom yang nomor 1 dulu disini oke nah terus untuk yang ratu berikutnya pada baris kedua kita akan lihat mana yang mungkin untuk jadi tempat di letakannya kalau di kolom 1 itu gak boleh karena ini tadi nanti akan saling menyerang gitu ya nah terletak di baris yang di kolom yang sama terus kita coba geser ke sini ternyata kalau geser ke sini itu tidak kalau diambil tidak memenuhi juga ya karena akan saling menyerang nah gitu ya nah jadi ini tidak dipilih karena dia tidak mengarah ke solusi tidak mengarah ke solusi itu bisa saja karena adanya pelanggaran tadi gitu ya nah disini terjadi pelanggaran ini dia terletak di kolom yang sama terus disini dia terjadi pelanggaran juga karena terletak di diagonal yang sama jadi tidak diteruskan gitu ya nah terus ke sini nah ternyata disini tidak mengalami pelanggaran ya jadi ratu nomor ratu keduanya itu bisa kita letakkan disini seperti itu nah selanjutnya berarti kita akan mengecek nih di baris ketiga berarti di ratu yang ketiga kita cek lagi kalau misalkan ratunya diletakkan disini ternyata apa ini terjadi pelanggaran ya dia masih disini juga nih satu kolom nah makanya kita cari kemungkinan yang lain yaitu disini coba ternyata pas disini terjadi pelanggaran juga ratunya bisa diserang sama yang disini ya disaling menyerang disini jadi disini kemungkinan ini juga tidak mengarah ke solusi karena terjadi pelanggaran tadi gitu nah kita cari kemungkinan yang berikutnya disini ternyata kalau disini juga bisa menyerang juga dengan ini ya jadi ini tidak mengarah ke solusi kemungkinan yang berikutnya disini nah disini ternyata saling menyerang juga oh berarti ini ratu yang nomor tiga ini dia jadi serba salah gitu ya jadi diletakkan dimanapun dia akan saling menyerang dengan yang lainnya nah berarti kalau seperti ini artinya bukan berarti tidak ada kemungkinan solusinya ya nah berarti disinilah proses backtracking itu akan bekerja gitu ya nah jadi kita akan kembali kembalinya adalah kembali ke proses penentuan kenapa dua ini harus disini gitu artinya kalau begitu dua ini tidak boleh disini jadi ini kita kembali kita kembalikan artinya disini juga salah satu kemungkinan yang tidak mengarah ke solusi akibatnya dua ini harus kita cari kemungkinan yang lain kemungkinan dua yang lain yang mana yang bisa kita pilih gitu ya ternyata duanya harus disini nah ini ya duanya disini ini tadi ini kan tidak bisa semua ya disini ya nah berarti duanya haruslah disini nah waktu duanya disini kita mulai lagi lanjut lagi untuk penentuan ratu yang ketiga nah ratu yang ketiga disini tidak mungkin berarti kita cek lagi ternyata disini disini oke kan berarti masih memungkinkan sekarang kita proses ratu yang keempat nah ratu yang keempat ternyata waktu kita cek itu kasusnya sama seperti yang tadi disini dia tidak bisa disini dia tidak bisa juga ya ada pelanggaran gitu ini juga gak bisa saling menyerang disini gak bisa juga berarti kita kembali kita kembali ke penentuan pemilihan tiganya ini kenapa harus disini gitu nah jadi tiganya gak boleh disini tiganya kita coba kemungkinan yang lain kita coba disini kita coba disini ternyata sebentar ini gak diteruskan sepertinya kalau tiganya disini ternyata ini kalau kita cek masih sama juga nih disini nyerang yang ratu empatnya disini saling menyerang juga akhirnya kita harus kembali lagi nanti tiganya itu disini juga gak bisa ini ada langkah yang di skip ya harusnya sepertinya ya jadi tiganya ini diletakkan dimanapun juga tidak akan mengarah ke solusi atau terjadi pelanggaran gitu nah jadi tiganya dimanapun dia tidak mungkin terus duanya juga kita sudah mencari ya kemungkinannya duanya tidak bisa mau dimanapun di baris ini nah kalau begitu kita kembali lagi ternyata ada salah di pemilihan satunya jadi satunya ini tidak boleh disini makanya dia harus bergeser disini ya kemungkinan sebelahnya oke dan itu prosesnya kita lakukan terus ya jadi kalau ada kesalahan kita kembali ke atas terus yang di atas yang diperbaiki coba digeser ke kanan gitu terus kita terus ke bawah kalau ada pelanggaran lagi kita kembali lagi oh ternyata dapatnya disini nih nah duanya harus disini satunya disini terus pada akhirnya tiganya disini dan empatnya harus disini nah jadi akhirnya kita menemukan solusi dari penempatan empat ratunya itu seperti ini ya satu disini dua disini tiga empat nah seperti itu ya memang kalau kita lihat ya prosesnya lumayan ini ya lumayan panjang ya tadi ya jadi bisa saja dia proses untuk kembali kesininya tuh sangat lama ya karena harus ngecek yang dibawahnya dulu tadi ya itu tadi ya karena dia memang prosesnya tuh ke dalam ya DFS cuma disini DFSnya dengan backtracking ya dia tidak perlu memproses lebih lanjut artinya disini ya seperti disini tadi nih kalau duanya ini sudah gagal disini ini gak perlu di proses yang selanjutnya gitu ya karena disini sudah mengalami pelanggaran oke seperti itu nah ini kalau untuk pohon ruang statusnya untuk persoalan empat ratu tadi seperti ini jadi pertama X1 nya di baris di kolom 1 gitu ya di kolom 1 ternyata masih oke terus kalau misalkan X2 nya disini oh disini dia tidak langsung tidak memilih X2 sama dengan 1 ya karena kalau X2 sama dengan 1 kan berarti dia terletak di baris di kolom yang sama ya berarti ya di kolom yang sama makanya disini yang mungkin adalah 2, 3, sama 4 gitu tapi kalau misalkan ya misalkan kalian buat disini cabang X2 sama dengan 1 ya bisa juga sih kalian buat gitu ya X2 sama dengan 1 tapi langsung di bound gitu ya di bound artinya ya itu tidak akan mengarah ke solusinya gitu oke nah terus berarti karena disini sudah di bound dia kembali ke atas ya terus disini ternyata kalau X2 nya 3 masih oke tidak ada yang saling menyerang berarti dia masih bisa lanjut X3 nya kita coba 2 ternyata melanggar ya makanya disini di bound dan dia kembali terus kita cek yang ini X3 nya 4 ternyata ada pelanggaran juga makanya dia kembali ya kembalinya kesini gak ada kemungkinan lagi berarti kembalinya harus kesini nah gitu terus disini kemungkinan yang berikutnya X2 nya 4 dicek lagi disini masih oke nah disini dia gagal tidak memenuhi dia harus kembali disini dia tidak ada kemungkinan lain karena sudah semua ya ini 1, 2, 3, 4 nya udah semua jadi dia kembalinya kesini disini di bound kembali lagi dia akhirnya kembali kesini nah ternyata salahnya itu disini berarti di pemilihan X1 nya nah jadi X1 nya itu dicoba yang sama dengan 2 kesini ternyata sini bound kesini juga di bound dan akhirnya dia memilihnya kesini nah akibatnya didapatkan solusinya yang ini oke seperti itu ya untuk penentuan solusinya nah sekarang permasalahannya gimana menentukan disini tadi di bound atau tidak gitu ya diteruskan atau harus kembali nah itu dengan pertimbangan ini jadi kalau misalkan ada 2 ratu posisinya misalkan kita notasikan dalam indeks I, J gitu ya dalam notasi I, J ini ratu pertama ini ratu keduanya M, N jadi kalau 2 ratu yang terletak di baris yang sama artinya kan I nya itu sama dengan M jadi komponen yang pertamanya ini sama jadi komponen pertama ini menyatakan barisnya yang komponen kedua ini menyatakan kolomnya jadi kalau 2 ratu terletak di baris yang sama berarti I nya sama dengan J eh I nya sama dengan M I nya sama dengan M nah kalau misalkan terletak di kolom yang sama berarti J nya sama dengan N oke jadi simple ya kalau untuk 1 baris dan 1 kolom nah sekarang permasalahannya kalau dia terletak di diagonal yang sama nah jadi kalau diagonal yang sama itu gimana diagonal yang sama itu ketika apa itu ya jadi ketika ini kalau I kurang J sama dengan M kurang N atau ini juga nih I tambah J sama dengan M tambah N ya atau I yang dikurang M sama dengan J kurang N atau M kurang I sama dengan J kurang N ini jadi kemungkinannya ada 4 ini sebenarnya nah cuman kita bisa ringkas jadi 1 saja dengan ini jadi mutlak ya mutlak antara apa ini J dikurang N dimutlakan itu sama enggak dengan I dikurang M dimutlakan nah kalau itu sama berarti itu terletak di diagonal yang sama tapi kenapa kenapa kita pakai mutlak jadi sebenarnya itu mirip ini kalau di kalau saya pakai ini aja pakai segitiga pakai segitiga jadi ada menentukan jarak ya jadi kapan 2 ratu tadi itu terletak di diagonal yang sama gitu ya oke kita coba pakai ini misalkan kotak-kotaknya ada seperti ini misalkan ya oke nah terletak di tempat yang sama itu ketika apa satunya disini diagonal yang sama ya satunya disini kan nah ini atau bisa juga satunya disini nah berarti ini terjadi ketika apa nih berarti ketika ini nih selisih vertikal ini ya ini sama dengan selisih eh selisih horizontal selisih horizontal sama dengan selisih vertikal nah itu berarti dia akan berada di diagonal yang sama ya kan pasti gitu ya karena diagonal ini pasti akan memiliki selisih horizontal dan selisih vertikal yang sama coba kalau misalkan selisih horizontal dan vertikalnya berbeda jadi yang kesininya 3 kesininya dia cuma 2 nah berarti kan kesininya 3 kesininya 2 dia bintangnya jadi disini nih nah kan dia tidak satu diagonal gitu ya jadi kalau dia satu diagonal itu ketika ini selisih horizontalnya sama dengan selisih vertikalnya atau contohnya lagi misalkan bintangnya disini nih nah satunya atau disini nih satunya disini satunya disini misalkan nah dia tetap aja ya selisih horizontalnya kan yang disini ini dengan ini terus selisih vertikalnya ya yang ini juga ya dari sini ke sini ya nah dan itu kita mutlakan kenapa kita mutlakan ya kalau misalkan nanti yang ini nilainya lebih besar dari ini ataupun ini yang dikurang ini itu sama aja gitu jadi yang kita hitung itu adalah selisih mutlak ya disini ya karena ini kan posisinya kita kasih nomor ya misalkan disini 1, 2, 3, 4 terus ini 1, 2, 3, 4 itu nomor untuk baris dan nomor untuk kolomnya gitu oke ya jadi untuk mengecek apakah dua benda atau dua apa tadi ratu itu ya terletak pada diagonal yang sama itu bisa dengan ini selisih vertikal dan selisih horizontalnya gitu nah gitu ya jadi kalau misalkan ada satu dari ketiga aturan ini yang dilanggar nah itu berarti fungsi boundingnya akan bernilai 0 ya jadi kita gak lanjut proses kedalaman yang berikutnya jadi kita akan kembali kita backtrack ke simpul yang sebelumnya oke nah ini kan untuk programnya yang tadi ada absolute ini berarti untuk menentukan apakah dia terletak di diagonal yang sama oke ini ya jadi kalau salah satu dari aturan ini nanti apa namanya terjadi berarti kan ada pelanggaran kalau ada pelanggaran berarti disini returnnya false jadi atau 0 gitu fungsi boundingnya kita nilai 0 nah jadi algoritmanya gini kita inisialisasi x1 x2 sampai xn nya ini xn nya berarti banyaknya ini ya banyaknya ratunya atau banyaknya baris dan kolom ya barisnya n kolomnya n gitu oke nah ini awalnya kita beri nilai 0 x1 sampai xn oke terus panggil prosedur and ratunya ini ada versi rekursif dan iteratif ya seperti ini ya oke kemudian mungkin disini gak detail ya oh disini dia gak menjelas gak menuliskan bandingnya tadi karena disini jadi fungsi tersendiri fungsi untuk menentukan nilai bondingnya tadi ya disini dituliskan disini fungsi bondingnya mana disini harusnya disini ada ya fungsi bondingnya dimana dia mengecek apakah ada pelanggaran atau tidak disini oke tapi saya rasa di akhir ini ada programnya ini kalian mungkin lihat dari sini aja nah ini disini ada fungsi fungsi ball ini jadi ini kan yang bondingnya tadi yang outputnya itu bisa true atau false kalau true itu berarti ketika tidak terjadi pelanggaran kalau false ini terjadi pelanggaran entah itu pelanggarannya dia terletak di satu kolom atau disini pelanggarannya dia terletak di satu diagonal nah ini ada nanti silahkan kalian coba deh nah ini ada ratunya nanti kalau kalian mau coba coba buat ini silahkan mungkin n nya tidak hanya 4 bisa saja nanti buat 8 atau yang lain nah ini seperti ini dan disini solusinya dia bisa banyak dia mendaftarkan semuanya disini oke seperti itu oke untuk yang contoh ini ada yang mau ditanyakan dulu penempatan ratu tadi ya gimana sudah cukup jelas belum atau ada yang mau ditanyakan silahkan gimana gimana semacam kiri kanan itu gak peduli gitu ya Pak jadi karena jadi absolute betul jadi akan tetap bisa dideteksi gitu karena kalau misalkan diagonal itu kan sebenarnya ada 2 jenis ya ada yang diagonalnya positif diagonal positif itu yang miringnya gini miringnya gini nah ini diagonal positif ya kan kalau dia eh bener ya apa yang gini ya oh yang gini nih yang gradient kemiringan positif itu yang gini kan ya kemiringan positif kalau gini kan kemiringan yang negatif oh iya itu sehingga kan kita maunya bisa mendeteksi diagonal yang 2 jenis tadi itu kan makanya kita absolutkan gitu betul masih jelas dan terbayang oh iya oke nah ini kan permainannya tentang catur ya tadi ya nah karena catur air-air ini juga sedang ini ya sedang bangkit lagi jadi kalian boleh lah silahkan kalau mau coba-coba dengan catur yang sebenarnya membuat ini oke ini kan tadi menggunakannya 4 ratu ya nah kalau misalkan kalian menggunakannya 4 benteng gitu misalkan ya berarti kalau 4 benteng bedanya di mana coba bedanya itu disini aja sebenarnya kalau benteng itu apa dia kan tidak boleh terletak di di satu baris dan kolom dia gak ada diagonalnya gitu ya nah berarti bedanya hanya disini saja tidak ada ini oke terus kalau misalkan ini apa yang itu yang miring itu peluncur ya itu itu kalau bahasa nama ini ya nama Indonesianya dewa kipas belajar stigma nah itu jadi ini kalau yang peluncur itu bahasa Indonesia gajah itu ya bishop ya bishop itu sebenarnya bahasa ininya gajah kalau ini apa ratu ya kalau queen ya tapi istilah lain apa ratu itu kalau di bahasa Indonesia kalian menyebutnya apa istilah lainnya perdana menteri oh menteri menteri ya bisa tapi umumnya ratu ya karena kalau menteri nanti dia di resafel waduh kayak jadi istilah-istilahnya banyak itu ya kalau raja ya raja aja terus apa lagi kalau pion pion itu jalannya cuma maju aja ya dan dia makannya juga menyarangnya cuma ke depan mungkin ini kita bisa coba permasalahannya tentang kuda nah tentang kuda ini katanya difaf kalau menteri nanti korupsi waduh oke nah gitu nah sekarang ini mungkin kalian saya kasih latihan lah ya latihan gimana kalau misalkan ukuran papan caturnya ini 4x4 4x4 tapi dia bukan ratu objeknya ya bidaknya itu bukan ratu tapi kuda gimana kalau kuda tapi kudanya itu tidak 4 kudanya itu ada berapa ya ada 8 nah jadi permasalahannya bagaimana menempatkan 8 kuda di dalam papan catur berukuran 4x4 supaya tidak ada yang saling menyerang nah itu gimana soalnya kalau kudanya hanya 4 itu kalian letakkan di satu baris saja udah gak ada yang saling menyerang gitu ya nah jadi disini kudanya kita buat ada 8 nah kira-kira gimana sebenarnya kalau kita mau pakai prinsip backtracking ya idenya sih sama aja jadi kan kalau disini kita coba nyapa tapi disini kudanya boleh ya kita letakkan di satu baris ya oke berarti kita brute force-nya itu pakai brute force yang awal ya jadi brute force yang awal itu x-nya ini ada 16 gitu ya berarti ya cabangnya ada 16 ya jadi apakah si ini kuda yang pertama itu letaknya di petak nomor 1 apakah di petak nomor 2 apakah di petak nomor 3 sampai apakah di petak nomor 16 jadi disini nomornya ini bukan berdasarkan baris atau kolom tapi berdasarkan petaknya tadi nomornya itu karena kalau kuda itu kan dia menyerangnya kan bukan dari baris kolom atau diagonal tapi kan menyerangnya dengan jalan L tadi gitu kan nah itu kemungkinannya seperti itu nanti ketika masih memungkinkan masih bisa lanjut ke yang berikutnya tapi kapan dia akan di ini di berhentikan atau menjadi terjadinya pelanggaran nah kira-kira gimana coba kalian ada gak yang bisa mendapatkan ide jadi penentuan ininya tadi penentuan aturan boundingnya tadi kalau kuda itu gimana jadi kalau ada kuda dua kuda gitu ya pada posisi I, J yang kuda satu terus kuda duanya M, N nah kira-kira aturan seperti apa yang membuat kudanya itu saling menyerang nah coba kira-kira gimana tuh nah mungkin itu tuh yang kalian coba pikirkan kalau ada yang bisa jauh saja dulu coba coba dulu coba siapa Aldi Aldi apa siapa ini Aldi oke kalau ini pak kalau dia diagonal tapi baris dan kolomnya ditambahin dua gitu baris dan kolomnya ditambahin dua ya kalau misalkan dia diagonalnya sama tapi plus dua gitu diagonal plus dua dua kan kalau secara notasinya gimana tuh kan disini kan ada I, J, M, N nah gimana dia pakai yang dia pakai yang absolut itu dia pakai yang menghitung diagonal kalau diagonalnya eh bentar enggak 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 kalau notasi agak tapi nah nanti kalian kan kalau membuat program harus dengan notasi gitu kan jadi kira-kira supaya dia saling menyerang itu harus seperti apa hubungan antara I, J, M sama N coba nih yang bisa nanti silahkan ditampilkan ya mungkin saya kasih waktu berapa nih ya 10 menit deh 10 menit ya oke oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oh ya silahkan siapa ini ya boleh mau ditampilkan atau bagaimana disebutin aja Pak oh sebutin eh di mana di ini enggak di chat apa di chat apa di chat apa di chat oh ini di chat ada yang dapet juga tadi ya iya apa nih Aldi Aldi tadi P N plus 1 dan C N plus 2 sama dengan M J plus 1 sama dengan N terus kan ada posisi yang lainnya lagi yang I plus 1 sama J plus 2 kalau ini ada enggak M plus 2 sama dengan I ada enggak itu M plus 2 sama dengan I terus N plus 1 sama dengan J kan bisa juga kan bisa juga kemungkinan jadi dibalik aja dibalik aja berarti sebenarnya bisa pakai mutlak bisa pakai mutlak tapi nanti ada 2 kemungkinan yang berjarak 2 itu apakah selisih vertikalnya atau selisih horizontalnya gitu ya nah itu karena kemungkinannya kan ada 8 posisi sebenarnya ya ada 8 posisi ada 8 kemungkinan kalau kita taruh kudanya di tengah 1 terus kan kemungkinan kuda yang lainnya kan ada 8 kemungkinan ya dia saling nyerang dimana gitu oke ya seperti itu itu untuk yang kuda ya mungkin selain kuda ada apa lagi ya enggak ada lagi ya kalau raja kan cuma 1 oke loh biasanya sih yang umum cuma ratu tapi mungkin nanti kalau ada problem tentang yang kuda jadi seperti itu ya silakan nanti kalau mau coba buat programnya silakan oke itu untuk yang ini nah ini ada bagian keduanya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas ya memang disini bagian yang spesifiknya ya yang apa bervariasi itu di bagian ini penentuan apakah si simpulnya itu akan dilanjutkan ke simpul pada kedalaman selanjutnya atau memang dia harus di bound jadi karena terjadi pelanggaran jadi dia harus di bound dan dia kembali kembali ke simpul yang sebelumnya nah itu penentuannya kan dari aturan disini sebenarnya dan ini memang bergantung dengan problemnya ya seperti apa oke mungkin itu yang pertama disini untuk yang ini sudah habis kan yang ini ya yang kedua disini sebenarnya mirip seperti ini ya mirip seperti knapsack problem jadi sebenarnya pengambilan suatu objek gitu ya dari beberapa yang tersedia cuman disini dia bukan dari kapasitas ya disini ya dia bukan dari eh sebentar kalau kapasitas kan ada weight nya ya oh disini sebenarnya weight nya itu bobot gitu bobot dari bilangan bulat ini cuman dia harus sama dengan kalau misalkan knapsack problem yang pengambilan barang itu kan kalau kurang dari kapasitas tas nya itu kan masih boleh gitu ya masih bisa dijadikan sebagai salah satu solusi tapi kalau disini sum of subset ini dia memang harus sama dengan nilainya segitu sama dengan nilainya m kalau disini jadi sama dengan nilai kapasitasnya yang tadi kalau yang disana jadi seperti ini problemnya diberikan n buah bobot berupa bilangan bilangan positif yang berbeda w1 w2 sampai wn dan sebuah bilangan bulat positif m nah ini sebagai ini ya sebagai apa sesuatu yang harus dijumlahkan sama dengan ini gitu tentukan semua himpunan bagian dari n himpunan bagian dari n bobot yang jumlahnya sama dengan m nah itu jadi kita ambil subsetnya dari sini yang jumlahnya itu sama dengan m itu ada berapa bukan ada berapa sebenarnya tapi solusinya apa salah satu contohnya gitu ya jadi misalkan disini n nya 4 n nya 4 jadi tersedia ada w1 w2 w3 w4 jadi ada bernilai 11 w1 nya w2 nya bernilai 13 w3 nya 24 w4 nya 7 nah targetnya adalah mencapai nilai m sama dengan 31 nah ini tujuannya ini nah jadi kita bisa gak menemukan himpunan bagian dari ini dari himpunan yang ada disini sehingga kalau himpunan bagian itu anggotanya kita jumlahkan itu dia nilainya akan sama dengan ini targetnya yaitu 31 nah ternyata disini ada himpunan bagian yang memenuhinya yaitu 11 13 7 ini kalau dijumlahkan nilainya 31 oke ya terus ternyata ada lagi nah ini jadi salah satu solusi yang lainnya itu ya 24 sama 7 ini dijumlahkan juga sama dengan 31 nah permasalahan disini adalah bagaimana menemukan ini menemukan himpunan bagiannya yang kalau dijumlahkan itu akan sama dengan targetnya ini nah 31 ini m nya oke nah disini persoalan sum of subset itu bisa saja tidak memiliki solusi ya ini berarti kalau kita sudah mencoba semua kemungkinannya ternyata jumlahnya tidak ada yang mencapai ini ya paling mudahnya gini aja himpunan yang sama ini kita membuat target m nya ini sama dengan 100 gitu nah itu kan tidak akan bisa ya sama dengan 100 ini kalau kita jumlahkan semuanya aja tidak bisa sama dengan 100 atau misalkan bilangannya yang lebih kecil dari yang ada disini misalkan berapa ya 5 misalkan nah kan tidak ada nih subset dari sini yang kalau dijumlahkan sama dengan 5 gitu ya tidak ada oke nah tapi bisa gak m nya itu nilai yang memang rentangnya itu diantara berapa ini diantara 7 sampai 24 ya atau atau yang tidak besar dan tidak kecil tapi tidak bisa dijangkau oleh sini ada gak ada ya ya bisa aja kalian pilih misalkan berapa 15 gitu ya 15 itu kan diantara nilai terkecil sama terbesarnya tapi tidak bisa dijangkau oleh ini tidak bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari bilangan-bilangan yang disini gitu jadi tidak memiliki solusi tidak harus memiliki solusi misalkan pada contoh di atas nih nah m nya 30 ya 30 nih m nya 30 dia tidak bisa tidak ada solusinya oke seperti itu nah ini sama seperti yang knapsack tadi jadi kita buat dulu faktor x ini sebagai model solusinya gitu ya seperti ini x1 x2 sampai xn dimana x i nya pemilihannya hanya 0 atau 1 ya jadi dimasukkan ke dalam subset atau tidak gitu nah pohon ruang statusnya ini berarti binar ya karena dia kemungkinannya 0 atau 1 oke ya ini seperti yang tadi ya membuat pohon ruang statusnya semua kemungkinannya seperti ini tapi kalau kita nanti mau menggunakan backtracking sebenarnya tidak harus semuanya diproses ya jadi kalau sudah menemukan bahwa itu terjadi pelanggaran pelanggarannya artinya ya sudah melebihi ya melebihi dari nilai yang diminta tadi itu langsung di bound jadi kita tidak melanjutkan gitu nah disini yang berbeda adalah kondisi pada saat proses boundingnya tadi kapan dia harus di bounding berarti nilai B nya adalah false gitu terus kalau true ini berarti kan kalau misalkan boleh dilanjutkan gitu oke nah disini ada istilahnya apa nih fungsi pembatasnya ini B X1 X2 XK bernilai true jika dan hanya jika apa nih ini berarti asumsinya kita sudah mengumpulkan dari mana nih dari ini lebih dari n ya oke mungkin ini saya tidak tahu ini ada kesalahan atau tidak ya disini sama dengan ini ya pembatas benar atau pakai ini saja mana tadi ini true atau false ya sebentar ini kalau dia lebih dari X ke sebenarnya ini kan sigma dari 1 sampai K untuk Wi X artinya disini kita sudah mendapatkan informasi bahwa bilangan dari indeks 1 sampai indeks K itu sudah diketahui apakah mau diambil atau tidak karena disini kan adanya XI tapi disini ditambah dengan sigma Wi saja tidak ada XI artinya apa nih kalau Wi saja tidak ada XI artinya disini memang harus diambil jika ini diambil sampai N dan dia lebih dari sama dengan M artinya jumlah bobot sampai simbol ke K ditambah dengan bobot-bobot yang tersisa itu masih lebih besar atau sama dengan M lebih besar ini kenapa ada sama dengan ya coba kita lihat yang ini oleh karena bobot-bobot sudah terurut naik oh tadi diurutkan naik dulu maka kita memperkuat nah sebenarnya ini nih untuk menentukan dia tidak mengarah ke simbol solusi itu disini sebenarnya jadi kan kita sudah mendapatkan informasi jadi dari bilangan yang pertama sampai yang ke K itu sudah diketahui XI nya artinya apakah dia diambil atau tidak terus kita kalikan dengan bobotnya dan dijumlahkan lalu kita tambahkan dengan ini WK plus 1 jadi kalau ada benda yang selanjutnya atau disini bilangan ya berarti ya bilangan yang selanjutnya ditambahkan kalau misalkan dia lebih dari M berarti dia tidak mengarah ke solusi jadi tidak mengarah ke solusi artinya ini ya kalau ditambahkan bobot ke K plus 1 dia lebih besar dari M oke jika jumlah bobotnya sudah sama dengan M maka stop kalau sudah sama berarti kan sudah mencapai target tapi kalau sudah melebihi itu dia ya harus di ini di bound berarti jadi tidak tidak jadi mengambil yang WK plus 1 berarti kalau tidak jadi mengambil WK plus 1 artinya apa X pada indeks K plus 1 nya akan kita beri nilai 0 tapi kalau misalkan masih memenuhi masih memenuhi itu kurang dari makanya ini harusnya disini tadi harusnya kurang dari tapi kenapa disini lebih dari yang disini oke nah ini ya nah ini kalau misalkan masih kurang dari berarti kita masih bisa mengambil WK plus 1 nya artinya X pada indeks K plus 1 nya akan kita buat sama dengan 1 kalau misalkan ini kurang dari atau kalau sama dengan berarti sudah stop disitu oke fungsi pembatas seluruh nah ini oh oke tapi disini sebenarnya gini maksudnya disini dia mau merancang fungsi pembatas nya itu desainnya seperti apa tapi disini masih belum lengkap jadi syaratnya itu tidak hanya ini nah dia menuliskannya secara bertahap tapi kalau kalian bacanya ini saja nanti bisa bingung juga karena syaratnya sebenarnya tidak hanya ini yang lengkapnya ada disini yang dibelakang nah dia akan true ketika ini sama ya sama dengan ini atau ini oh tapi ini tadi yang disini ya yang ini dari mana yang ini coba WI plus K oh iya jadi gini yang di awal sini yang disini ini dia ingin ingin mengecek dulu apakah yang sudah diambil sekarang dan yang nanti akan diambil itu nilainya masih memenuhi untuk mencapai segini mencapai targetnya jadi contohnya tadi misalkan yang bilangan tadi ini yang bilangan tadi ini segini ya misalkan ya berapa ini 11 13 24 7 jadi pengecekan yang pertama tadi apakah memungkinkan adanya subset dari sini yang kalau dijumlahkan itu melebihi ini kenapa yang perlu dicek yang melebihi dulu karena kalau misalkan tidak ada yang bisa menjangkau ini berarti otomatis langsung di bound gitu kan jadi misalkan dia sudah mencapai sini ini sudah diambil gitu ya dan yang belum diambil yang disini 24 sama 7 tapi ternyata targetnya ini nilainya 100 nah jadi kan perlu dicek dulu apakah yang sudah diambil sekarang dengan yang nanti ini akan diambil akan bisa menjangkau ini atau tidak kalau misalkan ini nilai sangat besar targetnya ini besar gitu kan berarti kan ini yang akan tersisa juga yang disini kalau kita ambil semua pun dia tidak akan pernah bisa menjangkau ini nilai target yang besar tadi oke sehingga makanya dia dibuat ini dulu ya dibuat ketentuan yang ini dulu ya syaratnya yang ini dulu jadi syaratnya itu ada ini dan yang kedua ini syarat yang pertama ini untuk menentukan apakah bilangan-bilangan yang tersedia dan yang akan diambil ini nilainya akan menjangkau nilai targetnya menjangkau itu artinya bisa lebih dari atau sama dengan gitu ya nah ini dan memenuhi syarat yang kedua nah syarat yang kedua ini apa syarat yang kedua ini adalah jumlah dari apa ini dari beratnya berat eh bukan berat ini berarti ini bilangan tadi ya bobot berarti ya bobot dari bilangan-bilangan dari indeks 1 sampai k itu sudah sama dengan m jadi ini sudah tepat sama dengan kalau sudah tepat sama dengan m artinya ini sudah jadi solusinya gitu ya sudah jadi solusinya nah jadi ya ini sudah menemukan solusinya kalau disini tapi kalau misalkan tidak ini berarti tidak sama dengan m berarti kita lihat nih dari apa ini dari i 1 sampai k kalau misalkan kita akan mengambil x w x k plus 1 ini masih kurang dari sama dengan m berarti ini masih memungkinkan untuk dilanjutkan karena kita masih bisa mengambil yang bilangan pada kedalaman berikutnya gitu oke jadi disini ada dua dua apa ini ya dua syarat yang harus dipenuhi ya ini dan ini nah itu ya jadi kalau di backtracking ini yang penting itu mendesain ini tadi ya fungsi boundingnya tadi sebenarnya ini fungsi boundingnya tadi ya kalau untuk algoritma secara umumnya ya sama ya seperti yang tadi ya kalau boundingnya true bisa dilanjutkan tapi kalau boundingnya false dia harus kembali ke atas oke mungkin nanti disini ada kode programnya juga ya silahkan nanti kalian coba untuk dijalankan mungkin untuk yang pewarnaan graph ini silahkan kalian baca saja ini ada circuit hamilton penentuan routernya bisa pakai backtracking dan ini ada contoh soal was juga nih nah ini ada solusinya juga nih silahkan nanti dibaca aja nih jadi sebenarnya banyak ya permasalahan yang bisa diselesaikan dengan backtracking ya khususnya untuk penentuan solusi ini ya atau pencarian kemungkinan tadi ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ini yang tadi yang ini bisa kalian coba oh ini nih mana tadi yang ini nih ya kalau nnya 4 dan ini yang diketahui terus kalau tadi secara backtracking seperti ini ya ini kalau x1 nya diambil x1 nya sama dengan 1 terus bisa masih memenuhi ya jadi ini di ceknya dengan fungsi bounding yang ini tadi ini semua terpenuhi atau tidak kalau dia terpenuhi berarti true masih bisa lanjut terus masih true lagi berarti kesini oh ternyata ini sampai sini aja ini udah jadi goalnya tapi ini kalau misalkan mau diteruskan cek kesini misalkan disini permasalahannya itu mencari semua ini semua kemungkinan apa solusi berarti tidak hanya menemukan ini saja ya tapi dicari semua tapi ketika eh sebentar ya selamat menikmati terima kasih 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 cek cek halo oke jadi sampai mana ya sampai sini ya oke mungkin ini nanti silahkan kalian ini ya kalian coba kalian coba lagi untuk penentuan ini ya oke mungkin sampai sini saja minggu depan akan kita lanjut untuk materi yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sudah cukup jelas ya oke ya mungkin silahkan di silahkan di silahkan di silahkan di silahkan kameranya saya coba screenshot terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya ucapkan selamat sore selamat sore semuanya dan selamat menunggu berbuka puasa terima kasih terima kasih selamat menunggu